Intro Utusan Bajang datang ke Mataram Nun disana Kerajaan Bajang, waktu itu Sultan keluar Sinekawa di Bagelaran Para Putra, Sentana, Menteri, Bupati sudah lengkap Para Bupati melaporkan situasi Mataram terakhir Putra Sultan Senopati Ing Alaga benar-benar Balelo melawan Sultan Tandanya sekarang sudah membangun benteng Putraku Kibenowo Berangkatlah ke Mataram bersama Adipati Tuban dan Tumenggung Manca Negara Perintah Sultan Tanyakan kepada kakakmu Senopati Benarkah dia mau bermusuh melawan aku? Pangeran Benawa serta Adipati Tuban, Tumenggung Manca Negara bersedia Lalu berangkat bersama para prajurit Di Pajang ada seorang menteri bernama Pangalasan yang sudah kenal begitu baik Dengan Senopati Pangalasan segera mengutus abdi ke Mataram Memberitahu Senopati Memberitahu Senopati bahwa Sultan mengirim putusan yang dipimpin Pangeran Benawa Dengan membawa prajurit lengkap siaga perang Senopati setelah mendengar berita itu Segera menjemput mereka ke Randulawang Orang-orang Mataram beramai-ramai ikut menjemput Dengan membawa hidangan Perjalanan sudah sampai di Randulawang Pangeran Benawa setelah mengetahui Senopati menyambut Segera turun dari kudanya Saling mendatangi Lalu saling berangkulan Keduanya sama-sama menangis Karena lama tidak berjumpa Begitu rindunya Pangeran Benawa perlahan berkata Kakang Begitu rindunya pada Kakang Keduanya Saya diutus kemari berhubung Rama Prabu mendengar kabar Katanya Kakang akan memberontak Kabar itu benar atau tidak Saya mohon diberitahu secara terus terang Senopati menjawab Adimas Terserah Rama Prabu Kanjeng Sultan Raja yang tajam mata batinnya Segala yang terbetik di dalam hati saya Kanjeng Sultan pasti sudah mengetahui Segala kemampuan saya Adalah dari pemberiannya Mataram ini saya tidak merasa memiliki Semua adalah milik Kanjeng Sultan Ini saya memberi hidangan Dari para abdi Mataram Silakan menikmati Pangeran beserta seluruh bala prajuritnya Bersama-sama makan secara merata Adimas Benawa Marilah ke Mataram Di sana sebagai penghormatan Sudah saya siapkan minuman Arak pilihan Dimas Perkenan berpesta-pesta Di Mataram Dimas juga Sesembahan orang-orang di sini Marilah Silakan naik gajah Berdua bersama saya Pangeran Benawa Berkata kepada Tumenggung Manca Negara Tumenggung Manca Negara Berita yang sampai pada Rama Prabu itu Bohong semua Kakang Senopati Tidak punya niat bermusuhan Dengan Kanjeng Rama Aku percaya pada Senopati Tandanya jika tidak berniat bermusuhan Adalah hidangan Dan sikap hormatnya Kepada orang-orang di Bajang Pangeran lalu naik gajah Berdua bersama Senopati Berangkat beserta seluruh balanya Sesampainya di Mataram Lalu masuk ke Daton Mereka kemudian bersama-sama duduk Lalu minum-minum Berpesta pora Minum-minuman keras Serta menabu gamelan Gala Ganjur Meriah sekali Suasana pesta pora itu Bala dari Bajang dan Tuban Juga berpesta di luar Adipati Tuban Bertanya kepada Senopati Kakang Senopati ing alaga Saya mendengar kabar Jika Kakang suka menari rangin Senopati menjawab Adi Ya saya senang Tetapi orang Mataram Tidak ada yang bisa Adipati Tuban Lanjang mulutnya Ingin menunjukkan Kepandaian dan Kesaktiannya Ia lalu Memerintahkan temannya Untuk bersama menari rangin Orang Tuban mulai menari rangin Memamerkan kekuatannya Menyombongkan keberanian Dan keteguhannya Adalah seorang putra panembahan Raden Rangga namanya Ia sangat sakti Merosa Kuat Dan amat memarah Lalu bisik-bisik Berniat ikut menari Senopati yang selalu Berusaha menahan diri Membentak putranya Adipati Tuban Tahu jika Raden Rangga Berniat ikut menari Tetapi dilarang oleh Senopati Adipati Tuban Lalu mengizinkan Raden Rangga ikut serta Karena sudah diperkenankan Ia lalu mengambil Perisai dan Toak Tombak tanpa ujung Mata tombak Terlalu berat Maka dibawa oleh Empat orang Toaknya terlalu besar Dan panjang Benda-benda Seberat itu Oleh Raden Rangga Dilemparkan ke atas Adipati Tuban Tenganga Terheran-heran Menyaksikan Kejadian itu Adipati Tuban Lalu Memerintahkan Teman-temannya Untuk menandingi Raden Rangga Jangan percaya Dengan kesaktian Raden Rangga Orang-orang Tuban Lalu beramai-ramai Menusuk dengan Tombak asli Raden Rangga Kebal Ia tidak Apa-apa Tetap asyik Menari saja Dan Tidak mau Membalas Lalu diperintah Oleh Adipati Tuban Dan Senopati Untuk membalas Raden Rangga Segera Segera membalas Dengan tangan Kosong Seorang Dari Orang-orang Tuban itu Ditimpuk Kepalanya Pecah Tewas Seketika Lalu Geger Pangeran Benawa Dan Adipati Tuban Dengan Seluruh Balanya Pulang Tanpa Pamit Menuju Pajang Sesampainya Dipajang Lalu Menghadap Sultan Tetapi Pangeran Benawa Dan Adipati Tuban Laporannya Berbeda Laporan Pangeran Benawa Menyatakan Bahwa Senopati Itu Begitu Baik Serta Sangat Hormat Sekali Dengan Orang Pajang Sementara Laporan Adipati Tuban Dan Tumenggung Manca Negara Senopati Betul-betul Mau Memerontak Berniat Memusuhi Pajang Tandanya Telah Membuat Benteng Dan Jagang Parit Yang Dalam Di sekitar Benteng Serta Menyombongkan Kesaktiannya Putranya Yang bernama Raden Rangga Menimpu Seorang Dari Tuban Hingga Pecah Kepalanya Meninggal Seketika Kanjeng Sultan Setelah Mendengar Itu Amat Busing Lama Terdiam Memikirkan Laporan Putranya Dan Para Menteri Yang Saling Berbeda Semua Laporan Itu Tidak Ada Yang Saya Terima Ki Benawa Itu Laporannya Benar Kiranya Tak Mungkin Senopati Berani Dengan Saya Karena Telah Saya Ambil Putra Sejak Kecil Sudah Seperti Anak Kandung Sendiri Serta Banyak Ajaran Yang Telah Saya Ajarkan Setelah Dewasa Saya Muliakan Di Mataram Pasti Ia Akan Membalas Semua Kebaikan Saya Adapun Laporan Adipati Tuban Dan Tumenggung Manca Negara Itu Benar Juga Jika Senopati Berniat Menaklukan Pajang Karena Tau Ramalan Sunan Giri Padahal Saat Ini Mataram Ibarat Bunga Sedang Mekar Tumenggung Manca Negara Dan Adipati Tuban Unju Atur Kanjeng Sultan Mataram Bisa Diumpamakan Setitik Api Mumpung Belum Berkobar Sebaiknya Segera Disiram Saya Sanggup Memukul Mataram Sultan Perlahan Berkata Saya Takut Pada Allah Dan Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Jika Di Mataram Akan Ada Raja Besar Menguasai Seluruh Tanah Jawa Bagaimana Kalian Akan Merekayasa Mengubah Rencana Allah Adipati Tuban Dan Tumenggung Manca Negara Menunduk Tidak Dapat Menjawab Kanjeng Sultan Lalu Masuk Kedalam Istana Videennik Tidak Mal Tidak Lalu Tidak Temlor Tidak Lalu flatter Tidak Tidak Miny. Tidak Lalu Tidak Lalu Espere ателя